Misrawi alias Kacak akhirnya diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Belitung setelah buron selama 2 tahun pada Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Kacak diamankan di sebuah apartemen wilayah Jakarta Timur dan langsung digelandang menuju Belitung pada Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024 sore. Sebelum Kacak tiba, seorang wanita mengenakan kerudung dan kacamata hitam berjalan menunduk sembari didampingi anggota Satres Narkoba Polres Belitung. Dengan langkah agak cepat, wanita mengenakan baju kaos merah jambu lengan panjang itu berjalan menuju mobil Toyota Fortuner Putih. Ternyata wanita tersebut merupakan istri Bandar Sabu yang mendampingi suaminya. Itu istrinya, dia mendampingi Kacak, ujar Kasatres Narkoba Polres Belitung AKP Anton Sinaga SH. Berselang beberapa menit kemudian, Kacak keluar dari terminal kedatangan Bandara HAS Hananjudin. Dikawal anggota polisi, Kacak terlihat mengenakan kaos hijau dan celana krem lengkap dengan masker hitam. Rombongan berjalan menuju mobil Toyota Fortuner Putih yang sudah menunggu di tempat parkir. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.